bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube nyambung klasik salam hobi motor tua klasik original disini saya akan mereview setang setir honda cp100 cp125 honda s90z dan setang setirnya honda gl100 gl125 glk ini dua-duanya original langsung saja ini yang atas adalah setang honda cp100 cp125 dan honda s90z yang bawah setang setirnya honda gl100 gl125 dan glk kondisinya ini semua masih bawaan dan ori copotan unit detailnya perbedaannya saya akan review perbedaannya langsung saja bentuknya sama sama-sama tinggi ya om ya cuma bedanya di lubang holor kabelnya holor kabel holder atau gas atau gas gas dalam ya om ya kalau buat cp sama s90z ini ada lubangnya kalau gl100 tanpa lubang semua gl semua cp100 cp125z sama honda s90z ori copotan unit pasti ada lubang holder lubang kabel olor holder dan sama gas dalamnya buat lubangnya ya om ya ini om ya ini om ya bedanya disitu kalau gl100 tanpa hold tanpa lubang holder tapi beratnya ini berat sekali ya om ya dibandingkan sama cp ya om ya gl100 karena semuanya kanan kiri besinya ada besi penutupnya ya om ya di bagian kanan dan kiri semuanya besi tutup ini besi ya om ya kondisinya ini bedanya cuma disitu saja kalau tinggi panjang semua sama ya om ya ini perhatikan ya om ya sama persis tidak ada beda cuma beda di lubang olor kabel sama holder 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 ya om ya lubangnya ada holder holder nya holder gas ya om ya kalau ori bismillah semuanya sama ya om ya ini sama ya om ya dan jarak ini jarak sekitiganya juga sama om sama saja ya om ya gl100 gl125 yang ini yang ini cb100 cb25 sama honda s90z sama ketinggian juga sama cuma beda disitu saja om kalau mau pnp ke setang honda gl itu bisa om cb masuk ke gl bisa kalau gl masuk ke cb harus olor kabel nya di luar semua ya om ya dan holder gas nya beda ya om ya ikutnya ikut gl ya om ya kondisinya ini perbedaannya itu saja ya om ya untuk jarak tinggi semua hampir sama persis om tidak ada beda jarak antara sekitiginya juga sama cuma beda di lubang besinya kalau cb s90z ada lubang olor holder ya om ya olor kabel ya om ya kalau gl tanpa olor kabel sama ini ada besi penutupnya ya om ya kalau ori copotan unit pasti ada titiknya yang dua ini om ya ini titik dua ini ori copotan dan bahannya sangat beda sekali om cb juga ada om semua ori pasti ada titiknya ya om kalau honda ya om ya ini om ya titiknya ini gl100 juga ada kondisinya ini buat honda s90z cb100 cb125 yang atas yang bawah gl100 gl125 gla sama ya om ya cuma bedanya disitu saja dan itu saja yang bisa saya terangkan yang saya tahu kalau ada salah mohon maaf kalau ada saran boleh komentar tolong bantu supportnya subscribe like komen dan bagikan ya om ya terima kasih salam hobi motor setua klasik original wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh